Gambarkan masyarakat KOTIM yang sejahtera itu seperti apa dan bagaimana Anda mewujudkan kondisi demikian. Mohon digambarkan tonggak capaian atau milestone tahunan. Silahkan hijau. Terima kasih. Sejahtera yang kami maksudkan adalah bagaimana pendapatan per kapita atau penduduk KOTIM meningkat secara drastis. Tentu untuk mencapai itu kita akan membuat berbagai sektor sumber-sumber daya pendapatan yang akan menjadi sumber-sumber ekonomi bagi masyarakat KOTIM. Selama ini kita hanya bergantung kepada satu produk utama di sektor perkebunan kelapa sawit. Maka ke depan kita ada produk-produk lain yang harus kita diptakan yang menjadi komoditas baru dan menjadi sumber-sumber ekonomi baru bagi masyarakat KOTIM. Kemudian di sektor lain juga kita nanti akan memperkuat dengan berbasis wilayah. Jadi semua wilayah selatan, tengah, dan utara. Selatan itu sektor pertanian kita perkuat lagi. Perikanannya kita perkuat lagi. Kemudian di tengah di sektor jasa. Kemudian juga di utaranya itu nanti selain perkebunan juga akan kita bangun lumbung-lumbung ternak. Jadi ada lumbung-lumbung pertanian, lumbung-lumbung perikanan, lumbung-lumbung peternakan. Dan itu akan menjadi sumber-sumber pendapatan yang akan mesejahtirkan masyarakat KOTIM. Masih ada waktu? Diri rasa cukup? Kemudian juga kita selain itu akan mengundang investasi. Kita akan membangun hubungan yang harmonis sehingga nanti dengan investasi yang besar itu akan terbuka lagi lapangan pekerjaan dan akan menjadi bagaimana masyarakat yang tadinya tidak mendapat sumber-sumber pendapatan akan mendapatkan pekerjaan yang bisa.